Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kelvin Verdong, debut gemilang dan ambisi besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kelvin Verdong, pemain naturalisasi asal Belanda, akhirnya mencicipi atmosfer pertandingan bersama tim Nas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Momen spesial ini terjadi pada laga terakhir Grup F melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, 11 Juni 2024. Tampil sebagai starter di posisi back kiri, Verdong menunjukkan performa yang solid dan penuh keyakinan. Ia tak gentar menghadapi pemain Filipina dan berkontribusi besar dalam menjaga pertahanan tim Nas Indonesia. Meskipun belum mencetak gol, Verdong beberapa kali mendapatkan peluang emas. Ia melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti pada menit ke-18 yang nyaris menggetarkan gawang Filipina. Penampilan gemilang Verdong di laga debutnya mendapat banyak pujian dari berbagai pihak. Pengamat sepak bola menilai bahwa Verdong mampu memberikan keseimbangan dan kekuatan baru di lini belakang tim Nas Indonesia. Verdong sendiri mengaku senang dengan debutnya dan antusias untuk terus berkontribusi bagi tim Nas Indonesia. Ia memiliki ambisi besar untuk membantu Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Saya pikir kami telah menunjukkan kualitas dan seharusnya bisa menang 5-0. Pertandingan ini bagus dan saya senang bisa membantu tim meraih kemenangan, ujar Verdong seusai laga. Tim Nas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia setelah menjadi runner-up grup F. Di putaran ketiga, lawan yang lebih berat menanti, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran. Verdong tak gentar dengan tantangan tersebut. Ia justru semakin termotivasi untuk membuktikan kemampuannya dan membantu tim Nas Indonesia meraih hasil terbaik. Kami harus melihat siapa tim yang akan menjadi lawan nanti di putaran ketiga. Saya tak sabar untuk bisa berhadapan dengan tim-tim yang lebih kuat dan menunjukkan kemampuan saya, tegas Verdong. Verdong juga mendapat dukungan penuh dari para supporter tim Nas Indonesia. Mereka yakin bahwa Verdong dapat menjadi salah satu pilar penting di lini belakang squad Garuda dan membantu mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan tekad, kerja keras, dan dukungan penuh dari semua pihak, Kelvin Verdong siap mengantarkan tim Nas Indonesia meraih kejayaan di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Nah demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua, akhir kata saya izin pamit, terima kasih. Terima kasih telah menonton!